Salam budaya, salam bertuhan dalam bingkai rumah Pancasila, dan salam Pancasila untuk sahabat rumah Pancasila. Kami dari rumah Pancasila dan seluruh sahabat rumah Pancasila turut berbelah sungkawa dan memberikan doa yang tak pernah berhenti untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana alam, banjir bandang, yang memakan banyak sekali korban jiwa, korban luka, korban harta benda, dan korban-korban lain. Untuk itu maka di dalam acara ngobrol santai pada hari Selasa, minggu depan jam 8 malam, Rumah Pancasila akan membuka rekening bagi seluruh sahabat rumah Pancasila yang ingin berpartisipasi memberikan sumbangan kepada masyarakat NTT yang mengalami bencana sebagai kesatuan kita dalam sebuah keluarga besar di rumah Indonesia yang kita cintai. Peran serta dari kita semua akan memberikan sebuah kebaikan bagi kehidupan bersama kita di dalam rumah Pancasila, rumah Indonesia, membantu negara dan sekaligus pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat NTT yang sedang mengalami musibah. Kami di rumah Pancasila saat ini telah menerima bantuan sebesar 5 juta rupiah saat ini dari salah satu klien tetap di law firm Yosep Parerah dan rumah Pancasila, keluarga Bapak Lorenz yang kebetulan membuka usaha di daerah Wonosobo. Kami berterima kasih sekaligus kami membuka ruang sampai dengan hari Selasa minggu depan kepada seluruh sahabat rumah Pancasila untuk ikut mendonasikan dana untuk kami kirimkan secara langsung dan kami bertanggung jawabkan secara langsung kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, manusia ciptaan Tuhan yang ada di bumi Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur. Mari bersama-sama kita ramaikan acara pada hari Selasa malam dengan doa, dengan renungan, dan memberikan sumbangan materi untuk mereka yang saat ini menderita. Mohon doa selalu untuk masyarakat NTT. Salam Pancasila, salam keluarga rumah Pancasila, dan salam kebudayaan. Doa untuk bangsa, doa untuk nusantara, doa untuk bertiunggi, doa untuk Indonesia. Saat air mataku jatuh, ku bisikan permohonanku. Tuhan bukanlah hati kami, menjaga nusantara Indonesia. Sisi satu.